Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, semua seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Bia. Sang Bayi, bagian yang ketiga. Masa ketika bayi menerima perawatan sang ibu adalah masa kritis. Banyak ibu yang dibiarkan kerja lembur dan memanaskan darahnya sementara memasak, padahal tugas mereka adalah merawat bayi dan perawatan bayi banyak terganggu. Air susu ibu dipanaskan, darah ibu diracuni dengan makanan yang tak menyehatkan, yang membakar seluruh tubuh, dengan demikian mempengaruhi darah sang bayi. Bayi itu juga terpengaruh oleh keadaan pikiran si ibu. Jikalau dia tidak berbahagia, mudah tersinggung, mudah marah, hal ini membuka jendela untuk luapan nafsu. Maka makanan susu yang didapat dari ibu akan menyebabkan radang, dan hal ini sering mengakibatkan kejang perut, rasa nyeri, dan dalam kasus tertentu akan mengakibatkan otot tersentak-sentak. Tabiat anak sedikit banyaknya dipengaruhi oleh cara perawatan sang ibu. Kalau begitu, betapa penting bagi seorang ibu memelihara ketenangan pikiran sementara menyusui bayinya, biarlah dia menguasai semangatnya sepenuhnya. Dengan demikian, makanan bayi itu tidak rusak. Sikap ibu yang tenang, konsentrasi penuh sementara menyusui anaknya itu, banyak mempengaruhi pembentukan tabiat sang bayi. Jika lo bayi itu gemetar dan mudah terbangun, maka sikap ibu yang berhati-hati dan tidak terburu-buru akan memberikan pengaruh yang menenangkan. Maka dengan itu kesehatan bayi sangat ditingkatkan. Bayi diremehkan dengan perawatan yang tidak wajar. Apabila anak itu rewel, maka dia diberi makan supaya diam. Sebenarnya, pada kebanyakan kasus, penyebab utama kerewelannya itu ialah karena telah menerima terlalu banyak makan. Ini berbahaya karena kebiasaan jelek si ibu. Semakin ditambah makanan, semakin susah bayi itu karena perutnya terlalu penuh. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.